Kita ke informasi lainnya, Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia Idris Ahmad mengevaluasi anggaran dalam RAPBD DKI 2020. Idris menyoroti anggaran pengadaan 210 komputer untuk pendidikan anak usia dini yang mencapai 3,6 miliar rupiah. Anggaran sebesar 3,6 miliar rupiah tersebut diusulkan oleh Dinas Pendidikan DKI pada rapat Komisi E Kamis kemarin. Idris menilai jumlah tersebut kurang tepat untuk pengadaan komputer, pengadaan komputer seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam anggaran, pengadaan komputer untuk pendidikan anak usia dini ditunjukkan untuk kebutuhan administrasi. Idris juga menegaskan tidak perlu menganggarkan pembelian komputer dengan harga yang mencapai 15 juta rupiah per unit. Idris menambahkan evaluasi seperti ini nantinya juga dilakukan pada komponen dan juga kegiatan yang diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Fase RAPBD kan sebenarnya fase di mana kita evaluasi sampai komponen. Nah ketika komponen ini dievaluasi, pasti tentunya akan berkaitan sama Satuan Harga. Kemarin itu banyak penyesuaian di Satuan Harga. Contohnya salah satunya kegiatan di pendidikan alat peraga edukatif untuk paut di mana di situ ada beli komputer dengan harga Satuan itu hampir 15 juta. Nah setelah kita cek kembali ternyata kebutuhannya tidak seperti itu speknya, jadi terlalu tinggi. Jadi harga 15 juta itu akhirnya kita potong disesuaikan dengan spek yang dibutuhkan.